Oke lor, ketemu lagi di channel Farid Putra Motor Ini kita kedatangan Pelanggan baru dari Kota Batu Ini kicangnya Kicang Sot 97 Untuk kendalanya itu Ada rembes di pak Slender head, karena Baru aja dibongkar Cuma Kurang maksimal Bentar, kita dari Kenopnya, untuk kita buka depannya Ini kemarin Kendala pertama Ada sedikit oli Di jalur radiator Atau di tutup radiator Kemudian Dibongkar, diganti pak Slender head, entah itu udah Disekir atau ganti seal clap Kita belum tahu Keterangan sang pemiliknya habis diganti Cuma ada rembes Di bagian Pak slender head Tidak kelihatan lor Di paknya itu Rembes Kelihatan Kalau kita teliti Nah ini Kelihatan Dan untuk Mobil ini Tidak ada termostatnya Ini tidak ada termostat Asli bawaan pabrik Tapi nanti kita akan Ganti Kita pakai Termostat Soalnya Kalau tidak ada termostat Itu Kalau panas Gampang naik Ketika rata Atau turunan Dia cepat turun Nah itu Kalau tidak ada termostat Tapi kalau ada termostat Itu Dia stabil di tengah Di angka jam 11 Untuk gijang Biasanya itu Dan Cirinya lagi Untuk Timing bel kendor Atau mau putus Terus filter solar Udah waktunya ganti Itu drop RPM Dan itu ada Di mobil ini Kejadiannya Tapi nanti kan Bongkar Slinder head Pasti kita buka Ini Untuk kita cek Kita coba hidupkan Untuk mesinnya ini Geter parah Kayak kurang RPM Suaranya seperti ini Terlalu low RPM nya Tapi ini menurut saya Kayak timing belnya kendor Atau filter solarnya Kotor Jadi seperti Kekurangan gas Atau setengah Masuk angin Jadi ini Nanti kita akan Probaiki semua Ini gak ada termostatnya Kalau gak ada termostatnya Gitu Jadi nanti kita akan buka Kita modif Pakai termostat Biar lebih Maksimal Dan suhu Kerjanya Tercapai Oke kita lanjut Eksekusi dulu Sudah kita buka Slinder head nya Dan kita tes Sama penggaris tadi Ternyata Itu ada Melengkung Sedikit Ada melengkung sedikit Dan Secara kasat mata Ini kita lihat Disini Ini Gak Mengkilap Ada gosong Disini juga Apalagi disini Jadi kemarin rembes nya Di daerah pinggir sini Tempat oli Atau Buang oli Itu keluar Ini rembes Gak rata Dan cylinder head ini Masih ori Belum sekerapan Jadi Ini Tadi kita cek Gak ada Gak rata Jadi Kita harus Sekrapkan ini Dan untuk overall Untuk semuanya Masih normal Jadi kita cuma Sekrap Ratakan aja Dan nanti kita Mainnya di Packing Pak cylinder head nya Oke ini kita Bawa ke tukang Cylinder Kop dulu Atau tukang Bubut nya Untuk Cylinder head nya Sudah kita Sekrap Sudah kita Setting Kita ganti Seal clap Juga Udah Proses Udah Perbaikan semua Ini tinggal Kita pasang Dan ini Hasilnya Untuk Hasilnya Dari Servisan Dan Sekrapan Nah ini Udah kita Balik Ini udah Kita Sekrap Clap nya Masih Orisinil Semua Jadi ini Udah Sip Dan udah Beres Tinggal Kita pasang Untuk Pak cylinder head nya Kita Menggunakan Merk ITE Ini adalah Pak cylinder head nya Tinggal Kita pasang Ini kita Menggunakan Yang Mode Plat Nah ini Plat Tiga layer Yang tengah Tebal Oke kita Pasang Pasang dulu Dan udah Kita Bersihkan Nah ini Untuk Blok nya Udah Kita Bersihkan Nanti ini Tinggal kita Pasang Untuk Linear nya Nggak Begitu Kalah Masih Lumayan Bagus Masih Ukuran Standar Grather nya Udah kita Bersihkan Tinggal kita Pasang Kita proses Lagi lor Kita lanjutkan Oke lor Ini Kita cek Kemarin Nozzle nya Nggak bisa Kita setel Terus ada Kendala Di Ini Untuk Rumah nya Ini Udah kalah Udah Nggak rata Kemakan Kompresi Karena ring Kuningannya Itu Nggak Bagus Atau Kemakan Jadi Rumah nya Termakan Rumah Ini Maksudnya Rumah Nozzle nya Ini Sudah kita Ganti Untuk Keempat Empat Sama Nozzle nya Juga Kita Pakai Ori Kalau Ori Itu Warnanya Beda Terus Tulisannya Denso Gini Kalau Nggak Ori Biru Terlalu Biru Terus Ada Tulisan Kotak ND Denso Tapi Nggak Kayak Gini Ini Sudah Kita Setting Di Angka 140 Nah Sudah Ngabut Sudah Mau Ngerik Ini Tinggal Kita Pasang Soalnya Biar Sekalian Maksimal Oke Kita Lanjut Pemasangan Dulu Oke Mesinnya Udah Kita Angkat Sorry Silinder head Udah Kita Tata Udah Kita Pasang Tinggal Pemasangan Untuk Termostat Dan Nozzle Nozzle nya Ini Ada Kendala Ini Ada Ring nya Yang Ini Dan Yang Ini Tidak Dan Rumahnya Itu Kemakan Lur Nah Itu Untuk Rumahnya Kemakan Fokus Fokus Nah Itu Rumahnya Kemakan Untuk Yang Nomor Tiga Dan Nomor Empat Jadi Harus Kita Tata Ulang Dan Untuk Ini Termostat Buntu Ini Sudah Kita Bor Mau Kita Kasih Termostat Biar Tenaganya Maksimal Dan Temperaturnya Normal Biar Nggak Naik Turun Oke Kita Pasang Dulu Oke Lur Ini Sudah Selesai Kijang SGX Tipe Shot Dari Kota Batu Ini Sudah Selesai Servisnya Slender Height Aman Sudah Kita Coba Untuk Tenaga Oke Dan Juga Untuk Lainnya Untuk Kendala Panas Dan Kendala Lainnya Sudah Beres Ini Tinggal Mau Diambil Sama Orangnya Ini Tinggal Kita Bersihkan Untuk Ruang Mesinnya Soalnya Belum Kita Bersihkan Kemarin Sudah Kita Coba Dan Aman Untuk Termostat Ini Sudah Terpasang Nah Itu Sudah Terpasang Kelihatan Ya Lor Itu Di Dalam Dan Suhunya Alhamdulillah Aman Normal Ini Sudah Kita Coba 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 Kemarin Sekitar Jarak 2 Kiloan Terus Nosel Juga Udah Ganti Suaranya Juga Enak Adem Ini Tinggal Kemarin Kan Kata Orangnya Ada Sedikit Cairan Oli Mungkin Belum Bersih Nanti Kalau Emang Masih Ada Berarti Tercampur Di Oli Kulernya Ini Masih Pake Air Putih Biasa Belum Kulen Soalnya Takut Masih Ada Kendala Oli Bercampur Air Tapi Tipis Dan Dikit Dan Ini Kita Akan Stutter Untuk Ciri-ciri Mobil Yang Normal Itu Di Stutter Pas Waktu Dingin Gini Itu 2 3 Kali Stutter Maksudnya 2 3 Kali Kek Kek Geng Gitu Jadi 3 Kali Atau 2 Cek Kek Gitu Hidup Tapi Kalau Panas Itu Bisa 1 Sampai 2 Cek Geng Gitu Kalau Itu Mobilnya Kompresi Normal Dynamo Stutter Sehat Aki Sehat Dan Bos Pom Nya Juga Normal Ini Kita Coba Untuk Hidupkan Gimana Hasilnya Ini Masih Belum Kita Hidupkan Mulai Dari Kemarin Ini Saat Ini Jam 2 Kita Coba Ini Cuma 2 Cek Kek Geng Gitu Jadi 2 Kek Udah Hidup Dan Mesinnya Normal Untuk Ini RPM Masih Belum Kita Perbaiki Kita Masih Belum Sanggup Untuk Memperbaiki Karena Waktu Dan Banyak Jam Mepetnya Disini Dan Kerjaan Banyak Kita Kerja Waktu Kalau Sama Orangnya Juga Mau Diambil Jadi Belum Timingnya Belum Pas Orangnya Terburu-buru Kita Juga Banyak Kerjaan Jadi Tidak Bisa Untuk Melakukan Perbaikan Di Sepidu Dan Ini Adalah Suaranya Untuk Pijang Pijel Alhamdulillah Adem Suaranya Juga Kelentingnya Empuk Tidak 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 Alhamdulillah Aman Kita Coba Cek Untuk Asap Biasanya Itu Kalau Agih Dingin Meskipun Diesel Keluar Uap Atau Mbun Kalau Bensin Itu Keluarnya Banyak Dan Kalau Digas Juga Keluar Tapi Kalau Solar Tidak Kelihatan Karena Pembakarannya Lebih Tinggi Untuk Temperatur Dan Juga Kalah Dengan Asap Ya Kalau Ini Tidak Ada Masih Uap Belum Ada Mungkin Masih Kurang Panas Karena Baru Aja Hidup Dan Untuk Asap Alhamdulillah Tipis Sudah Tidak Berasap Dan Normal Ini Sudah Siap Untuk Test drive Biar Dites drive Orangnya Untuk Kekurangan Dan Kendala Yang Belum Kita Tahu Biar Nanti Dirasakan Orangnya Dan Kita Sering Sering Lewat WA Jadi Biar Sesama Pemilik Dan Customer Punya Hubungan Selain Berkelanjutan Karena Kalau Menurut Saya Rezeki Itu Sudah Ada Yang Atur Yang Penting Kita Layannya Oke Dan Bagus Untuk Rezeki Pasti Sudah Sudah Yang Atur Oke Cukup Segitu Dulu Video Dari Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Di Channel Barit Putra Motor Untuk Nomor Kontak Dan Alamat Ada Di Deskripsi Kritikan Saran Dan Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Terima Terima